Analisis baru debu dari bulan membuktikan bahwa partikel air yang terikat di dalamnya mungkin berasal dari matahari. Namun lebih tepatnya air matahari. Tersebut terbentuk sebagai hasil interaksi angin matahari dengan permukaan bulan. Ion hidrogen yang berinteraksi dengan oksida mineral di bulan kemudian akan mengikat hidrogen dengan oksigen yang terlantar. Akibatnya, air terbentuk, terkandung dalam regolit bulan dalam jumlah yang signifikan di lintang sedang dan tinggi. Data penginderaan jauh mengukapkan bahwa air OH atau H2O di bulan bergantung pada garis lintang dan kemungkinan variasi waktu dalam sehari. Ini menunjukkan bahwa angin matahari sebenarnya berisi air dengan tingkat kehilangan gas yang tinggi di permukaan bulan. Namun, masih ditentukan apakah air yang berasal dari angin matahari dalam butiran tanah bulan dapat dipertahankan di bawah permukaan atau tidak. Kelimpahan, distribusi, dan asal-usul air permukaan bulan baru-baru ini menarik banyak perhatian, karena signifikansi kritisnya dalam eksplorasi luar angkasa yang akan datang. Menurut tim peneliti gabungan dari National Space Science Center atau NSSC dan Institute of Geology and Geophysics IGG, di mana keduanya berafiliasi dengan Chinese Academy of Science, CAS, mengungkapkan bahwa butiran tanah bulan Changi V memiliki konsentrasi hidrogen yang tinggi dan rasio deuterium hidrogen yang rendah, yang konsisten dengan air bulan yang berasal dari angin matahari. Para peneliti mensimulasikan retensi hidrogen di tanah bulan pada berbagai temperatur. Mereka menemukan bahwa bagian lintang tengah dan tinggi permukaan bulan dapat secara efektif mempertahankan air yang berasal dari angin matahari. Prof. Yang Ting Lin dari IGG, penulis korespondensi penelitian tersebut, mengatakan tanah bulan dikutuk dapat mengandung lebih banyak air daripada sampel Changi V. Misi Changi V mengembalikan sampel tanah dari suatu tempat di lintang tengah, 43,06 derajat lintang utara, berbeda dengan enam misi Apollo dan tiga luna yang semuanya mendarat di lintang rendah, 8,97 derajat lintang selatan sampai 26,13 derajat lintang utara. Tes pemanasan pada sebagian butiran menunjukkan bahwa hidrogen yang digabungkan oleh angin matahari dapat dipertahankan setelah pengeburan. Para peneliti membuat model kesetimbangan dinamis antara implantasi dan outgasing angin matahari hidrogen dalam butiran tanah bulan menggunakan data ini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa suhu garis lintang merupakan faktor penting dalam implantasi dan migrasi hidrogen di tanah bulan. Dengan menggunakan model ini, mereka memperkirakan kelimpahan hidrogen yang lebih tinggi lagi di pinggiran butir di wilayah kutub bulan. Penemuan ini sangat penting untuk pemanfaatan sumber daya air di bulan di masa depan. Selain itu, melalui penyortiran dan pemanasan partikel relatif mudah untuk mengeksploitasi dan menggunakan air yang terkandung di dalam tanah bulan, tutur Prof. Leng. Temuan ini telah dipublikasikan di jurnal PNAS pada 12 Desember 2022 dengan judul High Abundance of Solar Wind-derived Water in Lunar Soils from the Middle Latitude. Terima kasih telah menonton!